Samsung M15 Karena Samsung M15 tidak muncul di offline store Kita beli lewat website Akhirnya datang juga setelah 2 hari penampian Karena habis saya rusak Sekarang beli M15 Terus nanti tonton di HP ini Ya kan aku kayak topo Aku selalu tak buka Ngebuat di nyanyi Oh rasih taro Apa mana ya Nodot my door silah mau jadi talent Kita buka dulu guys plastiknya Karena biar cutter kita pakai kuku Penting untuk nyapa Kita dapat nomor dari AXIS Gratisannya HPnya isinya Cuman tulisan M15 Free Fire Di belakang isinya spesifikasi RAM 6GB Processor MediaTek Dimensity Nah gak penting Nah gak penting Mas gak bisa mas Hahahaha Hapus kenteni lu Reso buka Nah bukanya agak rewet guys Jadi ini cuman cover luarnya saja Nah dalemnya tetap seperti biasa S20, S24 semua sama Kita buka dulu segelnya Masih tersegel Masih tersegel Masih tersegel Mas kater mas Hahaha Oke cut dulu Ternyata tidak perlu Kita bisa tarik langsung Yaudah Gak jadi gak Kita lihat paket penjualannya Kita lihat paket penjualannya apa Asalnya disini Kabel Yaudah kabel ini Sponinya kosong Kabel dan kitab-kitab C2C kan C2C Saudara Oke Tidak ada charger Tidak ada charger Tidak ada charger Terima kasih Jadi Dibungkus dengan kertas Sudah tidak pakai plastik-plastik lagi Tidak ada charger Si Tapi Ini dia Barangnya Kita setup dulu Wadili kotaknya ya kita lihat bezel pinggir yang rata tapi tetap melenggung, tidak seperti ini wah langsung infinic ya? ngeceh barang lain dulu, ini terlalu tajam ini infinic apa bang? tidak sakit itu infinic apa bang? ini infinic not 12-2023 kita nyalakan dulu HP nya gimana bang? kesan pertanyaannya megang bang? seperti mekan S20 FE cuman lebih berat karena baterainya 6000 mAh jadi ya kita lihat saja dulu apakah HP nya lanjar? karena RAM hanya 6GB kita set up dulu jadi ini tampil lain layar depan setelah kita setting-setting yang cukup lama karena HP lama yang jelek sekali kita coba apanya ya? aplikasi masih mendownload tidak ada iklan tidak ada iklan tidak ada iklan oke ini sudah pakai One UI versi 6.1 versi Android 14 adasik keamanan Clyde seperti biasa seperti samsung pada umumnya ini saya coba dark mode saya belum dah lama enggak pegang saya juga bingung ini kok udah beda semua terakhir pakai S10 plus ya tahun sendiri tahun kapan itu S10 plus sudah adaptive brightness walaupun murah motion smoothness vivid layar perlu Vivid atau murah ya senengan yang udah jadi saya tulis mengaturannya lebih keluar ya udah gigit aja screen time out 10 menit maksimal 10 menit edge panel itu adalah penosan bingung bisa diatur-atur ya setiap kompatnya tidak perlu ya tidak usah penggaris juga touch sensitivity apakah perlu-perlu ya begini penampakannya sementara kita uji salah ini apakah lancar dengan mediatek karena Samsung belum pernah pakai mediatek selama saya tahu minimal dia pakai Exynos generasi lama ya jadi kesimpulannya guys kita akan perlunya HP ini untuk kerja saya garis bawah di sini saya sedang menyambi gocar dan grabcar kemarin pakai infinitube banyak masalah di sinyal sering hilang di jalan cuman kalau di Samsung kan mahal ya jadi kalau mau yang sinyal yang bagus pasti pilih seri S nah kebetulan ini keluar serinya pakai prosesor mediatek dan saya lihat di KSM Arena itu datanya sinyalnya lebih baik di kelas harganya jadi saya mencoba memilih HP ini harganya berapa harganya Rp2.499.000 lewat website-nya Samsung dan sudah saya loginkan di beberapa akun saya dan hasilnya sangat lancar bisa dimotifaskan mudah sekali digunakan tidak ada masalah sama sekali mau buka kamera mau kembali ke aplikasi keren mau kembali ke aplikasi lain juga tidak ada masalah topopedia kalau di HP sebelum ini bermasalah guys jadi uji Inventic itu hanya mampu menjaga tiga aplikasi terbuka setelah itu kita harus reroute ulang untuk aplikasi yang sebelum-sebelumnya jadi sangat merepotkan ketika kita online di beberapa aplikasi dan punya chat di beberapa aplikasi juga dengan Samsung lebih memudahkan dalam pekerjaan yang multitasking sekian dari saya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati